Ketua Sementara DPRD Bulukumba, Dr. Supriyadi, memimpin rapat paripurna pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba masa jabatan 2024-2029 pada Rabu 18 September 2024. Ia didampingi Wakil Ketua Sementara Fahidin HDK. Berdasarkan daftar hadir dibacakan oleh Kabak Keuangan Muhrifai yang mewakili PLT Sekretaris DPRD Bulukumba, rapat paripurna dihadiri 27 anggota dewan. Selain pimpinan sementara dan anggota DPRD Bulukumba, rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Bulukumba Andie di Manaf, Unsur Forkopimda Bulukumba, Sekretaris Kabupaten Bulukumba Muhali Saleng, Pimpinan OPD dan Sekretariat DPRD Bulukumba. Ada pun komposisi tiga calon pimpinan DPRD Bulukumba masa jabatan 2024-2029 yaitu Umi Asyiatun Hadija selaku Ketua, Fahidin HDK dan Syahruni Haris masing-masing sebagai Wakil Ketua. Kabak Keuangan DPRD Bulukumba Muhrifai menyampaikan bahwa setelah pengumuman dan penetapan ini, selanjutnya akan diusulkan untuk penerbitan SK Gubernur melalui Bupati Bulukumba. Setelah dilakukan pengusulan pembuatan SK Gubernur, jadi hari ini kami sudah mengunggungkan calon pimpinan DPRD, selanjutnya akan diserahkan ke Bupati untuk diperlanjuti ke Gubernur Selatan untuk dibuatkan ke SK. Pencananya berapa lama waktunya itu? Kita tidak tahu, kemungkinan besar dua minggu bisa kita payahkan untuk bisa keluar SK. Di pasca keluar SK nanti akan dilakukan penetapan kembali ya? Di lantik oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berapa anggota Dewan hadir hari ini? Yang hadir hari ini 27. Syukur amanah diberikan sama saya, ini bagi saya ini amanah besar. Sepanjang jalan hidup saya ini amanah paling besar. Saya sangat bersyukur dan saya harap ke depannya kami bisa bersinergi legislatif dan eksekutif dengan baik. Terima kasih sudah menonton!